Misalkan untuk transaksi yang pertama ini ya, tanggal 1 Januari 2020 PT ABC membeli obligasi 12 persen memiliki nilai jatuh tempo 500 ribu berarti nilai nominalnya dia mengeluarkan kas ya hasil dari perhitungan persen value itu 537,907,40 bunga efektif yang berlaku 10 persen berarti premium ya obligasi tertanggalnya 1 Januari 2020 jatuh temponya 1 Januari 2025 pembayaran bunga tiap 31 Desember berarti tiap akhir tahun nah ini kalimat kuncinya ya bisnis model perusahaan adalah menahan obligasi tersebut sampai dengan jatuh tempo untuk memperoleh kontraktual cash flow. Kalau disebutkan seperti ini berarti kita akan mencatat investasi debt tadi dengan menggunakan kategori yang pertama yaitu yang health for collection yang ini ya yang health for collection. Nah kata kuncinya ini tadi ya. Nah ini bisnis model perusahaan adalah menahan obligasi sampai dengan jatuh tempo untuk memperoleh kontraktual cash flow. Nah kita akan mencatat berdasarkan kategori yang pertama. Nah di sini diminta jurnal saat pembelian obligasi, saat pembelian obligasi. Berarti perusahaan akan mengeluarkan kas senilai ini ya 537907,40. Di sisi debitnya perusahaan akan menerima debt investment. Ini jurnal tanggal 1 Januari 2020 berarti sisi debitnya adalah debt investment, kreditnya kas senilai 537907,40. Tabel amortisasi premium ini ya tetap dibuat sampai dengan 5 tahun ya tadi bunganya dibayarkan tiap 31 Desember ya sehingga nanti sampai 31 Desember 2024 ini kembali ke nilai nominalnya yaitu 500 ribu. Jurnal yang dibuat untuk penerimaan bunga di tanggal 31 Desember 2020 ya yang pertama kita akan menerima kas ya 60 ribu. Kemudian di sisi kreditnya kita akan mencatat amortisasi premium ya debt investment senilai 6209 dan akan kita akui interest revenue 53.790. Ini untuk penerimaan bunga yang pertama. Penerimaan bunga yang kedua juga sesuai dengan yang ditabel ya. Nilai amortisasi premiumnya 6.830 dan pengakuan bunganya 53.169. Ini kalau untuk health care collection enggak ada masalah ya. Lalu ini contoh kita lihat ini kalau ini kira-kira masuk kategorinya yang mana. Nah pada tanggal 1 Januari 2020 PT ABC membeli obligasi 12% yang memiliki nilai jatuh tempo 500 ribu. Ini soalnya sama dengan sampai dengan di sini ya. Nah ini di kalimat terakhir disebutkan perusahaan menilai investasi ini pada nilai wajarnya tiap akhir periode. Ya tiap akhir periode. Nah kalau seperti ini ya ini bisa dua macam ya. Apakah dicatat pada HFCS atau health care collection and selling atau pada tingkat tadi yang trading ya fair value atau trading. Nah ini kalau seperti ini harus ada kalimat berikutnya ya kalimat berikutnya. Penyusuan ke fair value-nya itu kemana? Apakah dicatat sebagai ekwitas atau sebagai other income atau other expense. Kalau saat ini karena saya buat waktu masih pakai edisi 2 ya waktu edisi 2 belum ada HFCS jadi belum ada kalimat tambahan. Jadi kalau nanti harusnya ada kalimat tambahan untuk menentukan apakah dia masuk kategori health for collection and selling atau masuk kategori yang trading atau fair value tadi. Jadi kalimat tambahannya adalah untuk penyesuaian ke nilai fair value itu apakah dicatat sebagai OCI atau penambah ekwitas atau sebagai other income atau other expense. Nah misalkan di sini kita misalkan trading dulu ya ini masih trading dan fair value berarti masuknya ke sebagai trading atau fair value ya misalnya fair value-nya di tiap 31 Desember seperti ini. Di tahun 2020 itu 534.200. di tahun 2021 515.000, tahun 2022 513 dan seterusnya. Ini diminta membuat jurnal ketika pembelian obligasi. Kalau jurnal pembelian obligasinya sama ya dengan yang health for collection tadi ya. Jadi debt investment pada kas nilai 537-907. Ini schedule amortisasinya juga sama ya juga sama. Lalu tambahannya kita akan mencatat ini ya pengakuan fair value di tahun 2020 ya pengakuan fair value tahun 2020. Di sini kita akan bandingkan ya yang di tahun pertama kita akan membandingkan amortis cost atau carrying value 531-698 ya. Akan kita bandingkan dengan fair value-nya ya. Fair value di tanggal 31 Desember itu adalah 534.200 tadi. 534.200. Jadi 534.200 kita bandingkan dengan carrying value yang ada di tabel. Karena fair value-nya lebih tinggi daripada carrying value berarti kita mengalami gain. ya mengalami gain. Kontra akun atau pasangannya adalah ke fair value adjustment. Jadi debitnya fair value adjustment. Kreditnya adalah unreleased gain. Ya unreleased gain or loss. Maksudnya ke income. Karena tadi kita mengasumsikan ya. Kita asumsikan bahwa ini kategorinya trading atau fair value. Sehingga ini jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2020 ya. Selain jurnal penerimaan bunga dan amortisasi kita juga perlu buat jurnal penyesuaian ke fair value. Jadi penyesuaiannya fair value adjustment pada unless gain atau loss income 2501,86. Ini jurnal penyesuaian di 31 Desember 2020. Kemudian yang tahun berikutnya seperti apa? Yang di tahun berikutnya kita tetap akan menjurnal untuk penerimaan bunga dan amortisasi ya. Amortisasi yang ada di tabel tetap kita buat ya. Cash, interest expense, dan debt investment sesuai dengan ada yang di, sesuai yang di tabel ya. Amortisasi dari premiumnya 6.830. Ini ya. Dan kita akan buat juga jurnal penyesuaian ke nilai fair value di tanggal 31 Desember 2021. 2021. Pertama kita lihat dulu amortisasi di tanggal 31 Desember 2021 adalah 524867,95. Kemudian kita bandingkan dengan fair value. Fair value yang disoal diketahui 515.000. Maka unrelease loss-nya ya karena fair value-nya lebih rendah daripada amortisasi cost berarti unrelease loss-nya ini ya selisihnya 9.867,95. Nah dari yang jurnal penyesuaian tahun sebelumnya yang di tanggal 31 Desember 2020 kita memiliki ya layer untuk fair value adjustment itu 2.501,86 saldonya debit. Ya saldonya debit. Ini saldonya debit 2.501,86. Sedangkan nanti hasil akhir dari fair value adjustment harus ini ya. Harus kredit. Jadi fair value adjustment akhir yang ada di neraca itu harus 9.867,95. Sehingga nanti yang di jurnal, yang di jurnal berarti adalah fair value adjustment kredit ya senilai 12.369,81. Sehingga jurnalnya debitnya adalah unless gain or loss ke income. kreditnya adalah fair value adjustment ya kredit 12.369,81. Nah itu beda. Kalau nanti kategorinya HFCS ya health for collection and selling maka jurnalnya sama cuma di sini ya income-nya ini berubah menjadi OG. Berikutnya ini kalau contoh yang contoh kalau yang fair value option ya contoh yang fair value option ini soalnya sama cuma nanti di kalimat terakhir ya di kalimat terakhir disebutkan nih perusahaan memilih menggunakan fair value option untuk mencatat investasi obligasinya ini. Kalau seperti ini maka perusahaan harus mencatat nanti penyesuaian fair value di tiap akhir periode langsung ke akun debt investment. Ini berarti langsung nih untuk jurnal apa? perolehannya sama, jurnal penerimaan bunganya juga sama ya. Jurnal untuk penyesuaian di neracanya, untuk penyesuaian di fair value, penyesuaian fair value-nya perbedaannya di sini ya. Ini bukan pakai akun fair value adjustment tapi menggunakan akun debt investment langsung. Nah itu perbedaannya. Terima kasih telah menonton.